nah ini mau ngaji panggungan perjalanan sebagai rentan aja ya para pekerjaan-pekerjaan buat ternyataan perjataan bakal calon anggota DPRD Kudua DPRD Pertanian Mokra Provinsi Aparat ini untuk penomoran nanti oh penomoran penomoran itu ditunjuk apa di goncang-goncang itu atau langsung dari atas nanti kan dilihat dari si calennya ini potensialnya seperti apa nanti dilihat di dalam Youtube oh gitu ya bahkan potensial ini bisa saja kan dapat nomornya 1,2,3,4 misalnya gitu katanya nomor setengah ya nomor 5 sampai ke itu pengaruh dari sisi fisikologis orang baca itu pasti dari atas jadi kan dilihat kan dari atas yang otomatis kan ke bawah nggak kelihatan misalkan abang nomor 3 masih kelihatan tapi ketika abang ada nomor paling bawah orang udah malas baca udah itu ngeliatnya psikologis dari visual kan seperti itu iya iya oh berarti penong orang gitu ya nanti teman nanti babilu bisa nyabang langsung ke babilu babilu kabupaten apa provinsi kabupaten oh iya 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 saya kira gue kayak ambil nomor gitu nggak apalagi sudah bakal calon kata DPR RI DPRD DPRD setelah provinsi unan bersediat tidak ditakutnya tercuri tidak terhubung melakukan pelanggaran kampanye yang diatur tentang penjaringan pelatihan apa jenisnya itu ini ini nanti untuk dana kampanye segala macam kan harus memang harus tertib administrasi itu ketika abang dana kampanye kalau tidak ada dana kampanye harus ada masa masa seorang tidak ada kampanye kan gitu jatuh kecil begini ketika abang banyak bendera banyak banner tapi tidak ada laporan kan pengawas juga bingung ini dari mana dana nya kan gitu kalau dikasih orang nggak apa-apa yang penting kuitansi masuk ke saya nggak contoh gini ini karena tiba-tiba tiba-tiba ngiring bener dipasang nanti abang tinggal konfirmasi ke saya nanti nanti ya itulah dibuatkan nanti gue tansi ini belinya kapan ini nggak apa gitu karena saya ini pasti banyak yang ngasih modal nekat tidak ada wang 1 rupiah pun maju di caleg gimana abangnya nyuruh yang pertama kalau siapa nggak adanya bendera-benderanya siap kalau siapa nggak bendera-bendera siap untuk ciga rambar sama cipi itu siap ada juga kalau saya butuh kaos-kaos ada yang mau bantu nggak ada jadi gitu-gitu doang tapi nambah semangat kalau saya itu modal kena nekat doang nah gitu kan nah orang-orang ciga rambar cipi itu membanyakan modal-kota beta gitu tuh itu maksudnya si Ridwan mantan PAC-nya Cekarang Barat ya dia kenal saya iya oh ini abang saya semua orang itu kenal sama saya makanya saya udah bilang saya maju caleg tidak ada uang tidak ada yang namanya sembako-sembako kalau mau pilih apa nggak yang penting tugas saya kalau lolos jadi kalau tidak poloto tim itu anggaran ribu-ribu sekalian saya nggak mau main-main demi rakyat iya bagus iya kan kalau gini-gini aja yes ngapain jadi anggota dewan saya banyak ngikutin alur banyak ngikutin kalau disitu misalnya liat ini kok ada ada suap ini ada korupsi terus saya diam lo biasa juga nggak usah jadi anggota dewan diam aja di rumah lebat di rumah saya jadi ikut yang kreator sudah selesai keluar-keluar iya kan di parlemen jalanan jadi kita mau mati semua untuk apa kita dapat duit-duit yang bukan hak kita mati kita masuk dalam kubur makan tuh uang-uang yang eh ngambil hak orang makan tuh kalau saya nggak mau begitu lah kira-kira tadi iya kan iya kan karena memang saya kemarin tidak tahu kan keluar organisasi organisasi nanti kan bisa nyusung nanti di apa di silonnya nanti kiriming ke saya aja nanti kiriming ke saya aja segala macam kiriming organisasi di TNI nanti saya yang upload di sana di silon ini mah hanya untuk apa fisiknya nanti kan kalau di silon itu ada yang di upload pengalaman-pengalaman organisasi di TNI dari apa semacam yang terus peta sebagai apa oh hariwet hidup hariwet hidup nanti saya dimasukin di televisi oh lewet aja ya pakai tahun-tahun nggak iya pakai tahun-tahun misalnya jadi kedua peta dari tahun berapa sampai tahun berapa priorinya terus di TNI dari tahun berapa sampai tahun berapa itu aja oh iya ini kita setelah tangan sini ya dua organisasi partai demokrasi baru kan ini kalau saya kemarin ini yaudahlah saya isi dulu ini ini untuk pakai tepulitian harus pusar beberapa petangannya santar aja ini gue baik bisa ya nanti yang dulu nanti foto disiarkan foto udah mikirin foto itu foto yang kemarin foto fisiknya foto fisiknya nomor itu ngapain udah 4 kali 6 4 kali 6 3 4 lembar 10 lembar yang pakai ini 10 yang pakai aja 10 10 ini matanya saya juga sama 10 tapi saya udah isi ada tiga nanti untuk yang tujuhnya ke teo ke teo satu matanya berapa ini 12 ribu 12 ribu oke apa lagi tidak salah apa tulis aja ya tulis aja dulu kemarin itu ada kertas ijasa sudah ijasa SD SMP SMA ya kan SD SMP sudah ada di sini SMA saya kirim ke kampung untuk legalisir oh nggak usah jauh-jauh sini aja legalisir bisa di mana di 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 grand wisata legalisir ke SMA SMA dari jauh-jauh saya lupa kemarin saya sama saya kan di sana ya gapapa kan ini kan terwilayah bisa kan kan lupa ngomong kemarin saya pas nanya online gimana maksudnya ya kan sekarang online semua jadi ngecek dimanapun bisa untuk legalisir saya kemarin Pak Mustafin sekolah di Jawa legalisir disitu saya tanya hijau saya ke abang sudah dikirim udah iya kan saya waktu tanya itu batasnya sampai kapan sih masih lama masih lama bulan bulan Juni lah Mei kita sudah daftar ke juga ada makasar dulu di kir enak juga biar tanda tangan mentang guru erat tau jadi begini dari saya ini tidak terpikir kemaju calen ya kan cuma karena diserahkan dari teman-teman terus biasanya juga diarahkan oleh kayak wasik ya udah coba abang nah saya mikir saya ini tidak ada duit di orang banyak yang entusias lah kayak saya sebagai peta dari saya sampai Merauke sampelor negeri kemarin 2019 saya waktu ikut umum dari Lawat untuk para bom itu dari sampai Merauke itu nah sekarang sudah keser ke Pak Anies berjumpa sendiri dari lawan jadi saya kota umum nya namanya itu relawannya ICA Indonesia Cintaan Bahkan dulu itu relawan itu saya buat 2019 itu mencoblos partai-partai pendukung koalisi pendukung presiden banyak itu dulu nah sekarang makanya itu banyak yang terhal sama saya cuma saya bingung caranya kayak gimana yaudah saya cobalah ini kan bener partai demokraja saya minta sama kalian ya kan Mbak Adul dikasih sama kalian kalau enggak saya enggak punya itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah makanya saya bilang kalau saya memang jadi anggota dewa ya mau maaflah rekan-rekan anggota dewan lain kalau berbeda pikiran kita nantinya yang jelas saya tidak akan makan uang rakyat satu rupiah sama waktu saya jadi tentara AABB ini saya terapkan di dunia walaupun katanya politik itu begini tapi kalau sudah berbicara rakyat apalagi disini ada fakta integritas saya lihat ada fakta integritas partai demokrat ini ya misalnya ini hidup rakyat yang masih miskin tertinggal dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan program aksi dalam ketidak yang nyata berbicara masalah miskin demokrat kan jadi kalau saya misalnya ini insya Allah kalau saya sudah anggota dewan oh jangan sampai anggaran anggaran rakyat sudah 1 rupiah kupiralkan kupiralkan lewat youtube lewat tiktok ini anggaran rakyat jangan dipotong masakan 2000-an yang ngontong itu saja saya semangat saya ada jalanan yang harusnya 1 kg tobalnya 20 cm misalnya harus segitu jangan dipotong potong misalnya ada hanya 10 cm jangan tarik tobalnya 20 cm jadi 10 terus speknya juga dikurangi yang harusnya campuran 1 banding 1 jadi 1 banding 10 kok rusak saya tidak akan bagi itu kalau itu terjadi kupiralkan anggota DPR yang piralkan nggak usah raya jadi dari sekarang saya pahit ngomongnya nih siapapun saya pahit jadi kalau mau milih saya silahkan tidak mau milih silahkan karena ini akan saya lakukan bagaimana tadi mantap rejikah ada kita berjuang untuk rakyat banyak doa-doa di sana karena gini seperti Pak Sisi itu suka banyak berbuan rakyat mulai honor rnaipi karena ada yang bilang saya mau langsung disini itu bagaimana candi hembalam parta demokra banyak korupsi itu ingatkan kalian kawan disinilah Pak SBI menunjukkan kualitasnya tegas kepada siapapun termasuk kepada kadernya siapapun yang korupsi harus dihukum dan itu Pak SBI lakukan Pak SBI tidak akan melindungi kadernya kader-kadernya yang korupsi makasih kayak di candi hambalang yang sering kabilang candi hambalang candi hambalang aku jawab sekarang itu orang-orang itu sudah dipenjara Pak SBI tidak mau lindungi masalah korupsi itu oknum bukan partainya kawan berbicara partai politik hampir semua partai politik hampir semua di dalamnya ada oknum-oknum korupsi apa yang dilakukan oleh partai itu adalah hukum orang-orang korupsi bukan partainya ini diingatkan kepada kalian saya di demokrat kawan ayo sahabat keseluruhan Indonesia luar negeri bersama saya besar kamp partai ini terakhir saya terpilih atau tidak terpilih itu urusan seribu yang penting perjuangan jangan berhenti benar gak Pak SBI matah salam perubahan Anies Ahaye memimpin 2024 Anies demokrat siap apa lagi demokrat jaya demokrat jaya ayet Ahaye Presiden mantap terima kasih terima kasih Terima kasih.